Halo guys, so again, welcome back with me Oke, jadi di video kali ini gue akan membahas tentang pertanyaan kalian yang banyak banget di IG Bang, gue pinjem Advan Server bang Bang, lo punya Advan Server enggak? Bang, gimana cara bikin akun Advan Server? Nih gue tau nih arahnya kemana nih Gue tau betul kalian pada pengen punya akun Advan Server Atau pada pengen pinjem dengan tujuan pengen hide history Di video kali ini gue akan menjelaskan ke kalian dan sedikit nyobain tutorial pembodohan Let's go, kita coba langsung aja, enggak usah pakai bahasa basi Ini dia tutorial yang lagi bertebaran di Youtube Dan gue akan coba langsung membuktikan apakah tutorial tersebut bisa atau tidak Let's go, disini gue bakalan cobain di akun gue langsung ya guys ya Jadi sebelum banyak bicara mengenai tutorialnya, kita praktekkan dulu biar jelas dan mungkin dengan video ini Semoga kalian tidak perlu lagi membuat akun Advan Server Setidaknya dengan tujuan untuk hide history, let's go Terus bentak kalau misalnya bisa gimana? Ya nanti kalau misalnya bisa atau ada update lagi, pasti bakalan gue infoin ya Selama gue belum bikin konten mengenai Advan Server, maksudnya mengenai hide history Ya artinya memang fitur tersebut sebenarnya masih ngebug Ngebugnya yang belum bisa dipakai gitu Jadi ngebugnya masih ngebug yang permanen yang sudah terlanjur di hide Ada pun yang belum di hide ya, kalau pengen nyoba harusnya belum bisa Dan fitur tersebut juga masih akan sulit untuk muncul di original server Kenapa? Karena dengan adanya fitur hide history Tentu akan membuat para player GB itu menyenangkan Jadi Moonton kayak lagi mikir ini gimana caranya Kalau misalnya fitur hide history ini dimunculin di Ori Otomatis ini akan membuat GB semakin senang Kita nggak bakalan bisa ngelapor orang yang GB karena sih story-nya di-hype Jadi ini akan menjadi sesuatu yang pro-contra kalau fitur ini muncul di Ori Makanya sampai sejauh ini hanya ada di Advan Jadi langsung kita ke tutorial pembodohannya Ini dia, let's go! Yang pertama disini gue ada di akun original server Dan gue akan langsung masuk ke Advan Server Atau akun yang pancingan katanya Let's go kita ke sana menggunakan akun Advan Server Yang sudah ada fitur hide history-nya Ini dia, gue bakalan ganti akun Let's go! Disini gue udah masukkan email dan password menuju ke Advan Server Jadi gue bakalan site-in aja Oke disini sudah proses masuk ke Advan Server ya Harusnya ya kita tunggu sebentar Dia akan melakukan updating download data seperti biasa Karena perpindahan ke Ori maupun ke Advan atau sebaliknya Itu pasti membutuhkan download-download data kecil-kecil ya guys ya Karena perpindahan server Kita tunggu sampai masuk ke Advan Server Lalu menurut tutorial pembodohan yang gue lihat Itu kalian bisa langsung ke profile kalian Seperti ini di Advan Server Lalu kalian masuk ke ini Wih bang ada bang Keren bang ada Ya emang ada dari dulu juga ada lah Buset Kata gue sebelum Mobile Legends ada Ini udah ada guys Ini sembunyikan nasib pertandingan memang ada di Advan Server Nggak usah heboh-heboh ya guys ya Tapi sebenarnya ada juga akun Advan Server yang tidak memiliki akses ini Jadi gue nggak tahu itu perbedaan server mungkin Atau gimana-gimana ya Terserah mundun Jadi katanya tutorial pembodohan setelah seperti ini Kalian ini aktifkan Apa namanya dipancing begini guys Jadi di non-aktifkan terus di aktifkan lagi Lah buset Kata gue ada-ada aja ya guys Ya nggak apa-apa guys Kita ikutin aja tutorial pembodohan guys Kita di konten kali ini Kita menjadi orang bodoh Nggak apa-apa sekali-sekali ya guys ya Setelah itu Kita back lagi Kalian balik ke akun Ori Server kalian yang tadi Let's go Gue bakal masukin email dan password gue Oke Disini gue udah ganti ke original server Gue akan pencet OK aja Dan Ya Dia akan masuk ke Ori Server ya Ini kita tungguin Seperti biasa Download data lagi Kecil-kecilan Dia akan melakukan resource data Oke Loading lagi Download lagi Sampai dia masuk ke Ori Server Jadi begitu ya guys ya Akun 8 server itu Tujuannya cuma sebagai pancingan aja Kita harus mengaktifkan mode Hide History nya Seperti itu guys Jadi kita ikutin aja guys Nggak apa-apa guys Kalian penasaran kan Ya udah Kita ikutin aja Seperti ini Terus kita masuk ke Ori Server ya Adik-adik Nah kalau sudah seperti ini Sabar Kita tungguin dulu ya Download datanya sampai kelar Supaya Murni gitu Supaya Apa ya Supaya enak aja dilihatnya Ini kan masih Berapa persen Oke Gue tunggu disini Nggak apa-apa Oke ini sudah ya Tinggal download magic chestnya aja Ini nggak penting Let's go Nah terus setelah ini Kalian cek ke akun Yang sudah di hide history nya Di original server Ini gue kasih contoh Contoh seperti ini Dimana disini kalian cari akun di Ori Server yang sudah di hide Nah disini kan kalian lihat di pojok kanan atas itu kan tanda serunya ngadep ke atas ya guys Atau dia berdiri ya guys ya Nah ini kalian buat dia tidur guys Lah buset kata gue Ya udah Ngikut aja udah Kalian pencet seperti ini Sampai dia tidur ya Nah ini kan Kan kalau misalnya awalnya kan begini guys ya Kalian pencet sampai dia tidur Kayak begini Sampai dia itu Posisinya miring Kan tadi berdiri sekarang miring ya guys ya Terus baru kalian cek ke akun kalian sendiri Oke langsung Gue bakalan buka profile gue Dan kita langsung cek hasil Bang itu ID real server nggak lo Sensor bang Nggak nggak apa-apa Nggak gue sensor Gue pengen pamer yang memang Nih kalian hasil pertandingan Sreset Kalian pencet lagi Sreset Sreset Kok nggak bisa bang Lah memang kagak bisa Yang bilang bisa siapa Kan dari awal gue udah bilang Ini tutorial pembodohan ya guys ya Kalaupun kalian nemu tutorial ini di youtube Udah pasti tuh komennya dimatiin tuh Kalian cari tuh di youtube Komentarnya pasti dimatiin guys Takut dihujat Atau kalaupun komentarnya diaktifin Nggak bertanggung jawab Yang bikin konten Nggak dibalas tuh chatnya Atau nggak dibikin tutorial yang lebih jelas lagi Sekedar cuma nampilin Gue nggak tau itu visual kah Atau gimana Atau itu editan segala macem Dan intinya hal-hal seperti ini Tidak bisa dilakukan Lah kalau udah bisa guys Udah bocor kemana-mana Gue juga udah pasti tau Pasti bakalan gue kasih tau juga ke kalian Eh nggak deng Kalau bisa mendingan gue pakai sendiri ya Kan kalau dikasih tau Nanti dia pikir sama Moonton Ya juga sih Ya pokoknya gitulah Kurang lebih ya guys ya Jadi intinya Buat adik-adik Tutorial HityStory Itu nggak bisa Sampai sekarang masih belum bisa Masih belum ada Cara baru lagi Jadi kalian percuma tuh bikin Advan server Pinjam segala macem Setau gue ya Kalau salah boleh dikoreksi Boleh dimentahkan Dengan bukti tutorial yang valid Oke Setau gue Untuk bug HityStory Itu sejauh ini Masih belum bisa lagi Buat kalian yang belum Merasakan ya Memang mau nggak mau Ada dua opsi Yang pertama Nunggu nanti ada tutorial baru Yang kedua Adalah Mau nggak mau Nunggu fitur ini Muncul di Original server Which is Itu sesuatu yang Tadi udah gue bilang Akan sulit Buat Moonton Untuk mempertimbangkan Hal ini Kenapa Ya kembali lagi Dengan adanya fitur HityStory Itu akan sangat Menguntungkan Para player GB Kita jadi nggak bisa Nge-report mereka-mereka Yang menggunakan GB Akhirnya Kenapa Karena History mereka di-hide Jadi ini sesuatu fitur Yang akan sangat sulit Sekali Dikabulkan Oleh Moonton Untuk segera Rilis di Ori server Walaupun Kalau nggak salah Sempat ada percakapan Yang mana Pas itu Katanya akan Segera rilis Di Ori server Tapi Nyatanya Sudah selang Berapa bulan Masih belum ada Tanda-tanda Fitur tersebut Akan rilis Jadi Kembali lagi Ini sebenarnya Faktor terbesarnya Adalah Gara-gara Player GB Yang Tentu saja Akan memanfaatkan HityStory Supaya mereka Tidak terdeteksi Jadi Kalau kalian pengen Segera muncul Ya semoga aja GB-GB Udah nggak ada Moonton sudah bisa Tersebut bersih Bisa akan muncul Di Ori server Toh begitu Dengan Tutorial terbaru Kalau misalnya ada Nanti bakalan Gue kabarin Juga ke kalian Pasti bakalan Gue kabarin Ke kalian Tadi katanya Nggak bang Ya Depan kamera Gue ngomongnya Begitu sih Gue kabarin Tapi kayaknya Nggak sih Gue pengen Pakai sendiri Itu aja Thank you Yang udah nonton Dulu sampai akhir So jangan lupa Di like Share Comment Dan juga Di subscribe Thank you Bye